Kembali lagi di AIN Newsore, pemirsa kita ke informasi manca negara. Usai pemilihan umum Perdana Menteri Malaysia dimenangkan Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Najib Razak, memutuskan untuk liburan sejenak bersama keluarga. Najib Razak juga menyuarakan persatuan usai masa pemilu yang sempat membuat perpecahan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan akan berlibur bersama keluarganya setelah kalah dalam pemilu yang dikelar Rabu lalu. Dikabarkan Najib dan istrinya berangkat ke Jakarta. Dalam pernyataan di media sosial, Najib mengatakan siap memfasilitasi penyerahan kekuasaan dan menyuruhkan persatuan setelah pemilihan. Najib Razak mengakhiri masa jabatannya yang telah berjalan selama 60 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.